Kelas 11 kurikulum berdeka, kita masuk pada halaman 72, yaitu bagian B, membaca, reading. Aktivitas pertama, ini petunjuknya. Dalam rangka membantu kamu memahami cerita yang akan kamu baca, marilah kita pelajari beberapa kosa kata yang akan kamu temukan pada cerita tersebut. B, bacalah kalimat-kalimatnya dan berdasarkan pada konteks, tebaklah makna dari kata-kata yang dicetak tebal. Kemudian cocokkan kata tersebut dengan maknanya. Jadi di sini setelah kamu baca ini, ada yang dicetak tebal. Nah ini ada kata-katanya, kamu cocokkan mana yang cocok. Apakah faun ini cocok dengan put a magic, broke suddenly, the crime of assisting, blablabla, fictional atau yang mana. Begitu juga bewitch ini, apakah cocok dengan put magic spells, dan seterusnya. Seperti itu. Nah kita lanjut, ini vocabulary kosa kata yang ada pada cerita The Lion, Singa, Penyihir, dan Lemari Kayu, Lemari Baju. Wardrop itu Lemari Baju. Kita nomor satu, Lucy ditemui oleh faun Tumnus pada sebuah hutan, wood ini hutan ya, hutan yang aneh dan bersalju. Nah faun ini ada yang di sini ya, kamu cari nanti apa arti faunnya nanti, kita cari nanti. Kemudian Tumnus adalah pelayan dari penyihir putih yang jahat, yang telah menyihir narnia, sehingga narnia tersebut selalu berada pada musim dingin, dan tidak pernah natal. Nomor tiga, si penyihir memberi makan Edmund, ya, turkis delight ini adalah jenis makanan ya, nanti ada turkis delight, ada keterangannya, seperti apa makanannya, kita lihat nanti. Jadi, penyihir memberikan si Edmund makan, turkis delight yang telah disihir ya, dan mengajak dia atau merayunya untuk membawa saudara-saudaranya kembali. Ya nomor empat, Tumnus telah dipenjarakan, dikarenakan dengan alasan pengkhianatan. Nah, trezon ini yang nanti ada lagi di sini, trezon yang mana artinya, kita bahas nanti. Nomor lima, ketika keluarga Pevensis melewati sebuah lampu pos hutan, ketika berburu rusa putih ajaib, Mereka kembali ke dunia asli mereka, di mana waktunya tidak berlalu ya, dan mereka kembali menjadi anak-anak lagi. Nah, itulah untuk terjemahannya. Kemudian yang mana ini, terjemahannya ini mana cocok? Nah, saya sudah cocokkan, ini dia. Paun itu adalah, ini, fictional creature, makhluk fiksi yang terlihat seperti seorang manusia kecil, dengan kaki belakangnya ekor, telinga, dan tanduknya seperti goat atau kambing. Kemudian, itu yang faun. Kemudian yang bewitch. Nah, bewitch, ini ya. Bewitch itu adalah sebuah mantra terhadap seseorang atau sesuatu untuk mengontrolnya. Nah, mengontrol sesuatu atau seseorang tersebut. Itu bewitch. Turkis, kemudian turkis delight-nya. Turkis delight adalah, nah ini dia, es of sweet ya. Sebuah makanan lembut, manis, lembut dan manis yang biasanya dipotong persegi dan ditaburi dengan gula pasir, gula bubuk ya. Nah, itu dia, turkis delight. Kemudian, treason. Treason itu adalah crime ya, kriminal. Kejahatan. Membantu musuh, ya, musuh negaramu. Atau melakukan, apa namanya, melakukan pemberontakan. Nah, itu dia. Pemberontakan secara ilegal. Itu treason. Kemudian, terakhir, shatter. Shatter itu adalah patah atau rusak tiba-tiba menjadi piece yang kecil-kecil atau potongan-potongan kecil. Nah, itulah untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa. Sub indo by broth3rmax